Dan diberi kesehatan serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin ya rabbal alamin Ikuti cara pembuatan silasanya secara lengkap ya guys ya Sehingga sahabat-sahabat tidak gagal paham Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada Kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing Pada kesempatan yang baik ini Kita akan meliput kembali kegiatan yang ada di Pertanakan Kambing Barokah Mandiri Milik Pak Mujiana Yang beralamat di desa Gedong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blura Jawa Tengah Kegiatan apa yang akan direview Ikuti terus konten kami ini Dan kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami Mohon bantuannya untuk di subscribe Like, share, dan komen serta diaktifkan tanda loncengnya Sehingga sahabat-sahabat bisa memperoleh video dari kami yang terbaru Secara gratis Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe Like, share, dan komen di ucapkan terima kasih Teriring doa Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya Mendapatkan kemudahan dalam segala urusan Diberi kesehatan Serta dilapangkan resekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Ya baik guys, kita lanjutkan liputan kita Ini hasil panen kita Yang sudah kita kumpulkan Hasilnya seperti ini Nah ini selanjutnya nanti akan kita olah Kita chopper Kemudian dibuat silasel Ya nanti akan kita ikuti cara pembuatan silasenya Secara lengkap ya guys Sehingga sahabat-sahabat tidak gagal paham Nah ini hasil rumput pekcong panen kita Seperti ini sudah kita kumpulkan Nah ini nanti selanjutnya akan kita olah Kita chopper Nah nanti setelah jadi chopper Nanti akan kita masukkan ke dalam dream-dream Seperti ini contohnya Dream-nya Konsentrat ya Nah ini nanti akan kita masukkan ke dream-dream ini Untuk penyimpanan silasel sehingga bisa awet Dengan dibuat silasel Hasil panen kita itu Harapannya nanti kita mudah Atau lebih ringan lah dalam mengelola Peternakan kita Sehingga kalau bisa diusahakan Tidak setiap hari ngarit Ya karena sudah Kita panen bersama-sama Atau serentak Paling tidak Semua Dream-dream Terisi Karena jumlahnya terbatas ini Kalau sudah terisi penuh Semuanya penuh kan Sudah jadi silasel tinggal Kita berikan ke kambing kita Sehingga hari-hari Dalam peternak itu Tinggal Mengambil silasel dari dream-dream ini Sehingga cukup mudah Apalagi Kalau waktunya Agak sempit Nah ini Tempat kita menyimpan Nah ini Alat Chopper kita Yang sudah dipersiapkan Untuk nantinya Mengolah Atau mencopper Rumput Pekceng kita Baik guys Sekarang kita lanjutkan Proses Pencopperan Rumput Yang akan kita Gunakan Sebagai bahan Untuk Silasel Ini semua Rumput Yang ada Di lahan kita Terutama Rumput Bahan Pokoknya Rumput Pekceng Dan rumput Odot Namun juga Tidak menutup kemungkinan Ada rumput-rumput Yang lain Termasuk Ijuan-ijuan yang lain Ataupun Apa namanya Legum Itu Semuanya Kita Chopper Jadi satu Seperti ini Nah sehingga nanti Setelah kita Chopper Dengan menggunakan Mesin chopper Seperti ini Memudahkan kita Untuk Mengolah Rumput ini Atau Menyimpannya Kedalam Drum Atau tempat Yang sudah kita Persiapkan Terserah Mau Mau disimpan Di drum Atau Pakai Plastik Atau Alat penyimpanan Yang lain Yang penting Prinsipnya adalah Tempat itu Kedap Udara Sehingga Tidak ada Kebocoran Dengan Demikian Silasoh yang Kita buat itu Akan Terjamin Aman Tidak akan Busuk Tapi kembali Kami ingatkan Guys ya Sebelum Dicopper Seperti ini Terlebih dahulu Harus Di Angin-anginkan Dulu Atau Dikeringkan Dulu Setidak-tidaknya Sehingga Kadar airnya Tidak terlalu Tinggi Sebab Kalau Kadar airnya Terlalu tinggi Dikawatirkan Silasoh kita Tidak Jadi Karena Akan terjadi Pembusukan Atau Busuk Karena Kadar air Yang Berlebihan Demikian Guys Penjelasan Kita Baik guys Ini Hasil kita Mencopper Tadi Dari Hasil Panen Rumput Pekcong Dan lain-lain Sudah kita Copper Ini Untuk Sekedar Peraga Saja Nah Ini Setelah Kita Copper Lembut Seperti ini Dan Tidak Terlalu Lembut Ya Masih Ya Kayak Begini Yang Disukai Oleh Kambing Kita Jadi Sebelum Kita Copper Harus Dilayukan Dulu Dipastikan Dilayukan Dulu Sehingga Kadar airnya Sudah turun Dengan Ciri-ciri Seperti ini Kalau kita Remas Seperti ini Sudah tidak Keluar airnya Berarti Kadar airnya Sudah Di bawah 40% Tapi Kalau Kita Remas Seperti ini Kok Kadar airnya Masih Apa Tinggi Itu Masih Netes Berarti Masih Di atas 60% Kadar airnya Sehingga Kalau kita Buat silase Kemungkinan Besar Gagal Kalau Tanpa Campuran Apapun Namun Kalau Dipaksakan Harus Ditambah Dengan Apa Kering Bahan Kering Seperti Dedak Atau Katul Atau Tumpi Jagung Atau Bahan-Bahan Lain-Lain Yang Prinsipnya Itu Kering Untuk Menyerap Kadar airnya Nah Setelah Hasilnya Seperti ini Kemudian Kita Simpan Kedalam Drum Kita Simpan Kedalam Drum Atau Plastik Atau Apa Haja Yang Penting Pada Prinsipnya Tempat Penyimpanan Itu Sekedap Udara Jadi Tidak Ada Kebocoran Drum Boleh Plastik Boleh Silahkan Menurut Sahabat-sahabat Yang Paling Mudah Di Tempat Sahabat Mana Yang Ada Seperti Ini Dan Kita Masukkan Di Dalam Tempat Penyimpanan Kalau Kita Drum Seperti Ini Sebentar Geser Dulu Mas Biar Nggak Latap Matahari Seperti Ini Kita Masukkan Dalam Drum Seperti Ini Ini Durumnya Rapat Nanti Kalau Sudah Penuh Itu Harus Dipadatkan Di Injak Sampai Padat Betul Sehingga Udara yang Terperangkap Di dalam Drum Ini Bisa Keluar Setelah Itu Kemudian Ditutup Rapat Nah Ini Setelah Penuh Rapat Kemudian Ditutup Dan Jangan Lupa Klemnya Di Kunci Seperti Ini Sudah Aman Nah Ini Sudah Klek Sudah 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 Kunci Hasil Hasil Kita Sudah Nanti 3-4 Hari Sudah Siap Untuk Di Pergunakan Nah Ini Cara Kita Mengelola Mengelola Hasil Panen Rumput Pekceng Yang Sudah Kita Lakukan Kemarin Dengan Cara Seperti Ini Kita Berterak Bisa Lebih Mudah Saya Kira Demikian Dulu Guys Liputan Kita Kali Ini Mudah Bermanfaat Dan Kembali Kami Mohon Kepada Sahabat Sahabat Yang Baru Menemukan Channel Kami Ini Mohon Bantu Untuk Disubscribe Like Share Dan Comment Serta Diaktifkan Tanda Lonceng Sehingga Sahabat Sahabat Yang Sudah Subscribe Like Share Dan Comment Diucapkan Terima Kasih Terilik Doa Mudah Mudah Sahabat Sahabat Semuanya Diberi Kemudian Dalam Segala Urusan Diberi Kesehatan Setelah Dilancarkan Rezekinya Oleh Allah S.W.T Amin Ya Rabbul Alamin Bagas Sebelum Saya Akhiri Apabila Dalam Liputan Ini Ada Salah Kalimat Dan Kurang Sempurnanya Dalam Pengambilan Foto Dan Gambar Mohon Untuk Dimaafkan Sebelum Kami Akhiri Selalu Kami Ingatkan Kepada Sahabat Sahabat Kuyang Muslim Jangan Lupa Untuk Sholat Sekian Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Marit Dari Blura Terima Kasih